Jadi karena angka corona semakin naik, ya masih naik banget sih dan gue ya seperti biasa sekarang saatnya di rumah saja. Jadi sekarang gue lagi demam drakor akhirnya, karena selama ini gue kayak agak menolak drakor, akhirnya juga terpancing oleh drakor dan ternyata drakor banyak yang bagus banget. Salah satunya itu the world of the married yang sangat mencekam, itu udah selesai. Sekarang kita lanjut ke drakor yang sedang ditonton banyak orang. Judulnya Our Beloved Summer. Hai para cipis! Kembali lagi dengan gue, Fandi Wu. Hari ini kita akan membahas Our Beloved Summer di Netflix. Sebelumnya gue mau cerita sedikit sebelum kita cerita panjang seperti biasa. Gue tuh jujur jarang banget nonton drakor. Tapi yang ini gue suka banget. Karena walaupun ceritanya simpel, cara dia delivernya simpel, tapi rasanya tuh nyampe banget gitu. Tapi sebenernya jujur gue penasaran, karena pemeran utamanya tuh si Choi Woo-sik yang main jadi cowoknya. Dia tuh gue fans banget sama dia. Dia tuh kayak bisa main apa aja, bisa main yang kocak, bisa main yang dramatis. Dia udah main di Parasite, terus dia juga ada main di series Youtube yang kocak banget, judulnya The Boy Next Door. Nah, yang gue suka banget dari drakor ini adalah, mereka tuh storytelling-nya ngandelin banget chemistry dari aktornya. Jadi kayak bonding-nya tuh bagus banget gitu. Dari mereka kayak biasa mungkin beberapa ada yang visual, ya walaupun mereka juga ganteng dan cantik sih. Tapi chemistry mereka tuh dapet banget. Berasa banget mereka mantan, dan kayak pacaran lagi, dan mantan lagi, itu kayak gemes banget. Semuanya berasa sangat hidup. Ya, Korea emang beda sih. Kualitas mereka emang gila banget sih drakor itu. Dan gue udah nonton semuanya, sampai 16 episode. Sangat satisfying. Ayo kita langsung ke story-nya. Series ini temanya CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali. Jadi agak ngomongin mantan, kalau dipikirin tuh bahagia, tapi menyakitkan. Tergantung kamu pilihnya mau yang mana gitu. Dan setting ceritanya juga ada di daerah gak gitu kota, banyak yang ijo-ijo rindang. Jadi pas nonton itu, sangat tenang gitu feeling-nya. Cerita dimulai dengan flashback 10 tahun lalu, si Choi Ung dan Yoon So namanya. Tapi biar lebih mempermudah, kita sebut mereka cowok dan cewek untuk beberapa saat ke depan. Nah, karakter si cewek ini sangat ambisius, rajin, dan pekerja keras. Si cowok juga ambisius, tapi ambisiusnya untuk bersantai... Tapi ambisiusnya untuk bersantai ria. Mereka bertemu dan dipersatukan secara paksa, karena ada seorang filmmaker yang sedang membuat dokumentari tentang bagaimana kehidupan orang paling pintar dan rajin di kelas, dan orang paling bodoh, dan tidak peduli dengan pelajaran di sekolah itu. Jadi mereka ketemu karena dipersatukan. Karena dokumentari itu. Nah, karena si ceweknya yang sangat rajin dan ambisius, dan si cowoknya juga ambisius buat bersantai ria, mereka yang bertemu tuh akhirnya jadi sering berantem kayak kucing dan anjing gitu loh. Kayak berantem, sana-sini, isengin, gitu-gitu. Kayak si cewek yang kayak, eh kenapa lo malas banget? Si cowoknya yang kayak, eh kenapa lo rajin banget? Kayak drama-drama anak SMA high school gitu lah. Uniknya di series ini, yang gue suka itu adalah karakter si cowoknya tuh kelihatannya lebih lembut dan santai. Sebenernya ceweknya tuh yang lebih keras dan kayak hajar gitu. Cowoknya tuh gak semaskulen itu. Kayak lebih chill-chill aja secara penampilan dari luar ya. 10 tahun kemudian, si cewek yang rajin, akhirnya menjadi seorang yang sukses, punya karir yang keren. Sedangkan si cowok yang bersantai ria ini, akhirnya dia tuh cuma jadi ilustrator. Tapi ternyata dia ilustrator yang sangat tajir dan hits, melebihi ceweknya yang sangat rajin itu. Inilah kenyataan guys, kerja keras tidak selamanya membuatmu menjadi tajir mampus. Ya walaupun cowoknya juga kerja keras. Dan alur cerita ini, storytelling-nya kayak 10 tahun lalu dan balik ke sekarang. Balik kembali gitu loh, jadi seru kayak kenapa mereka sekarang begini karena dulunya begitu. Jadi seru banget liat hubungan mereka itu bersemi kembali. Nah kebetulan di jaman sekarang, dokumenter yang dulu mereka ada di dalam dokumenter itu viral di Youtube gitu. Dan kayak semua orang tuh nonton, jadi mereka viral kembali. Dan semua orang tuh bisa liat di balik kucing dan anjing mereka itu, mereka tuh punya perasaan saling suka gitu. Kayak berantem-berantem cinta. Nah suatu hari, cewek ini punya projek yang memerlukan si ilustrator, yang kebetulan adalah cowok itu, dan si ceweknya langsung tau, oh ini gambar lo gitu. Ketika mereka ketemu, karena udah 5 tahun gak ketemu gitu kan. Ketika ketemu langsung si cowoknya lempar garam ke ceweknya, dan semprot air. Karena ternyata mereka dulu sempet pacaran, dan putus. Dan kenapa si cowok ini yang santai Ria bisa jadi sukses? Karena dia ketika putus 5 tahun lalu, dia gak tau kenapa alasan putusnya. Ceweknya gak kasih tau nih kayak misteri the whole series gitu. Dan ini menjadi misteri kenapa mereka putus. Kayak apa yang terjadi. Kayak apa yang dulu terjadi. Dan bolak-balik. Serius ini seru banget. Banyak banget supporting karakternya yang cerita-ceritanya sangat realistik, sangat dark. Maksudnya menurut gue cerita serius ini sangat realistik, dan gak mengindah-indahkan. Jadi gue suka banget. Penilaian! Sekarang kita masuk ke penilaian. Ini serius gue suka banget, 1 miliar persen. Jujur, dari hati yang terdalam. Karena sangat real aja yang mereka hadapi itu. Sangat relatable aja. Banyak banget hal-hal yang dibahas. Saat-saatnya itu trauma masa lalu. Kayak mereka kecil gimana? Badanya gimana? Kenapa bisa gini? Itu semua dijelasin dengan indah, dan pelan, dan cantik. Aktor-aktornya the best semua. Walaupun kata-katanya itu cheesy. Maksudnya kata-kata yang, aku cinta padamu gitu. Kan apa banget gitu ya. Tapi ketika mereka yang bawain, itu gue percaya banget gitu loh. Keren banget sih aktor-aktornya itu hebat banget. Gila. Ngejual banget kata-katanya. Dialognya semua ngejual. Nontonin kemisteri mereka berdua tuh, si cewek dan cowok tuh kayak, kenapa kalian gak bisa bersama? Kenapa? Kenapa kalian harus merasakan ini semua itu gak penting? Kalian tuh saling suka gitu. Kenapa kalian harus bolak-balik? Kayak inilah, itulah. Karena sebenernya mereka tuh cuman jatuh cinta di saat yang berbeda aja. Kayak, ini ceweknya lagi suka nih, cowoknya gak suka. Cowoknya lagi suka nih, ceweknya gak suka. Ini kayak, Kenapa mereka tidak bisa bersatu? Kenapa? Selama 16 episode tuh, itu sih yang gue rasain. Dan kedua aktornya mantap, si Choi Woo-sik. Keren, bisa main apa aja. Dia bisa main komedi yang goblok banget, dia bisa main yang serius banget, dia bisa main drama-drama cinta yang santai. Gila banget ya. Dan di series ini, banyak banget karakter sampingan, supporting, yang sangat nyala semuanya. Kayak kita tau, kenapa mereka gini, kenapa mereka gitu, dan itu sangat entertaining. Banyak banget cinta segitiga, ada temen baiknya, ada drama tentang diri dan orang tua, ada drama diri dan masa lalu, bagaimana kita menerima masa lalu kita, bagaimana kita bisa move on. Ini oke banget sih. Gue habis nonton 16 episode, gue terpuaskan satisfying. Dan yang gue suka banget dari series ini, itu karakter cowoknya, itu sangat emosional. Kalau bisa dibilang gak semaskulnya itu, agak feminine dikit secara perasaan. Kayak cowoknya itu emosional. Kan dulu cowok tuh harus kayak, macho, maskulin. Ini cowoknya santai aja. Kalau gue mau duduk ya duduk. Sedangkan ceweknya itu, karakter yang malah gak mau dimanja. Dia itu yang lebih keras, lebih punya pendirian, lebih ambisius. Yang lebih ngasih tembok gitu loh. Jadi oke banget. Jadi karena gue juga jarang nonton drakor, jadi gue gak bisa punya perbandingan. Tapi menurut gue, gue suka banget series ini. Sangat oke banget. 16 episode. Gue ketawa, nangis, gemos, sedih, bengong, relatable. Gue merasakan, gue dibawa ke dunia mereka gitu, selama 16 episode itu. Oke itu aja temen-temen. Thank you for watching. Jangan kemana-mana dulu, karena Omicron masih menghantui kita. Dan stay clean and sound. I'll see you next time. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax